Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini kita akan membahas tentang MATLAB dimana kita akan membahas beberapa hal pertama dimulai dari bagaimana cara menampilkan gambar terus kita ubah juga gambarnya menjadi skala kabuan lalu hitam putih dan kita akan ada juga bagaimana cara melakukan rotasi pada gambar dan cropping beginilah bentuk tampilan dari MATLAB di sisi kiri kita akan ada folder dimana kita meletakkan gambar di tengahnya adalah lembar kerja kita kita akan menulis kode dan di kanan itu ada history di bawahnya, jadi kalau misalnya kita baru selesai mengetik sebuah kode semua kode-kode yang kita ketik itu tersimpan semua di sebelah kanan dan di atas adalah rumus-rumus yang sudah kita gunakan mari kita coba bagaimana cara menampilkan sebuah gambar disitu kita ada gambar yang namanya kucing01.jpg dan kucing02.jpg selanjutnya kita akan membaca gambar dengan mengetik imred nama file kucing01.jpg dan kemudian tekan enter maka MATLAB akan membaca kode-kode tersebut nah kode-kode tersebut adalah bentuk dari RGB atau red, green, dan blue agak lama ya melihat dari ukuran gambarnya nanti kalau sudah selesai dia akan berhenti nah disini kita baru saja menelesaikan kode yang tadi kita image read nah sekarang kita mulai lagi untuk menampilkan gambar ke dalam sebuah panel kita tulis namanya imshow dan kita ketik nama file kita disini namanya kucing01.jpg udah muncul ya bentuknya seperti ini kita bisa zoom kalau kurang gede dan ini saya close dulu ya kita mau lanjut kita mau masukin nilai dari gambar ini ke dalam sebuah variable nah disini saya akan ngetik lagi saya ketik gambar sama dengan imred dan nama file kita kucing01.jpg kemudian tekan enter nah ini angka-angka ini akan masuk semua ke dalam variable gambar sehingga si variable gambar itu dapat menyimpan nilai-nilai yang ada di angka-angka ini selanjutnya kita juga bisa menampilkan ya dengan memanggil nama variable gambar bukan nama file kucing01 lagi ya kita ketik imshow dalam kurung gambar kemudian tekan enter nah muncul bentuknya seperti ini saya tutup kita akan lanjutkan kepada materi bagaimana cara menubah gambar RGB ke skala kabuan kita mulai klik abu-abu sama dengan RGB to gray dalam kurung variable kita bernama gambar tekan enter dan dia akan munculkan kode-kode konversi kalau sudah selesai akan berhenti juga ya selanjutnya kita tampilkan gambar yang sudah dikonversi menjadi skala kabuan tersebut dengan klik imshow dalam kurung abu-abu dan hasilnya seperti ini jadi si gambar kucing yang tadinya ada warnanya si koceng orang itu sekarang jadi koceng abu-abu sekarang namanya selanjutnya kita akan tampilkan gambar abu-abu ini ke dalam bentuk histogram kita cukup panggil menggunakan perintah im his dalam kurung abu-abu tekan enter maka akan muncul histogram dari si gambar kucing abu-abu tersebut kayak gini ya bentuknya histogramnya selanjutnya dari gambar yang tadi si kucing yang jadi orang berubah jadi abu-abu sekarang kita juga bisa mengubahnya dari abu-abu tersebut ke bentuk binair yaitu gambar yang bermilai 1 dan 0 langkah pertama kita dapatkan dulu nilai threshold saya buat variable threshold sama dengan gray threshold dalam kurung variable abu-abu yang tadi kita buat kalau sudah selesai nanti kita tekan enter kita dapat angka threshold tiba saatnya kita untuk memasukkannya ke dalam variable hitam putih saya ketik hitam putih sama dengan into bw dalam kurung abu-abu koma trace kalau sudah kita tekan enter maka nanti gambar yang abu-abu tadi dikonversi menjadi citra binair yang memiliki angka hanya 0 dan 1 saja dan kita tampilkan si gambar yang sudah menjadi hitam putih tadi dengan mengetik im show dalam kurung hitam putih tekan enter nah sudah muncul gambar yang warna sudah hitam putih next kita bahas tentang bagaimana cara memutar sebuah gambar jadi kita akan menggunakan kode namanya imrotep dalam kurung gambar koma dan derajat putarannya kalau sudah tekan enter maka gambar akan muncul langsung ya dia gak pakai im show lagi karena rotate itu udah langsung nampilin gambar sekaligus tadi kan kita kasusnya itu yang 45 derajat nah saya coba lagi pakai yang lain saya disini pakai yang 130 derajat terlihat perbedaan putaran gambarnya masuk ke bahasan terakhir yaitu kita akan memotong gambar atau crop disini kita mau lihat dulu gambar aslinya si gambar kucing oran tadi itu gimana saya tampilin dulu im show dalam kurung variable gambar muncul ya gambar kucingnya seperti ini sebelumnya saya bersihkan dulu layarnya klik kanan clear comment window biar enak dilihat aja kayak gini lanjut kita mulai melakukan pemotongan gambar kita bikin variable namanya potong sama dengan imkop dalam kurung gambar karena kita variable namanya gambar gambar koma posisi x layar posisi y layar tinggi dan lebar gambar yang mau kita potong nah ini saya kasih angka 50 50 posisi x 40 posisi y dengan lebar sebanyak 300 piksel dan tingginya sebanyak 300 piksel kalau sudah silahkan tekan enter dan area yang kita tentukan sudah dibuat oleh matlab nya kemudian kita tampilkan kembali hasil potongan gambar tadi kita tulis imshow dalam kurung potong gambarnya sudah potong seperti itu hasil potongan gambarnya demikian bahasan matlab pada hari ini apabila video ini bermanfaat silahkan klik subscribe dan tekan tombol lonceng agar saya akan tetap terus bersemangat untuk memberikan video-video tutorial tentang ilmu komputer terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati